Bada di Gunung Ciremai, karya Kelana sendiri, sahabat pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-16. Selamat mendengarkan. Kiwanara yang sedang berkuda merasa kebingungan, karena dia yang bertugas sebagai penghubung pasukan tidak bisa mengerahkan pasukan pemanah untuk datang membantu. Satu-satunya harapan ada di pasukan penjepit yang berada di sisi kanan dan kiri, ia pun membelokkan arah kudanya ke arah sisi dan melepas anak panah api ke atas untuk meminta bantuan agar segera datang. Sebenarnya sia-sia saja Kiwanara melepas anak panah, karena pasukan tersebut pun sedang diserang habis-habisan oleh pasukan topan gunung dan topan laut. Setelah melihat situasi yang terkendali, Wiratama mulai meloncat mencari area permana di tenda-tenda prajurit yang dicurigainya. Hayu Raden, kita tidak ada waktu untuk berdebat, dan tidak bisa hanya mengandalkan Aswanga untuk memenangkan pertempuran ini, terlihat rangkayu dan area permana berlari melalui sela-sela pohon-pohon dan ilalang menuju arah gunung kemukus. Rangkayu yang mempunyai naluri peperangan yang peka, sudah menerka jika posisi pasukan yang sekarang sedang kelelahan kemudian diserang, pasti akan berakibat fatal, karena itu dia berinisiatif untuk melarikan area permana dari awal. Pertempuran masih berkecamuk, terlihat yang sangat seru adalah pertempuran antara Kisampang yang sedang berhadapan dengan Aswanga. Wiratama sejauh ini tidak menemukan keberadaan area permana, akhirnya terkonsentrasi kepada pertarungan antara Kisampang dan Aswanga, terlihat keduanya masih sama-sama tangguh. Kisampang telah mendaratkan beberapa pukulan yang sangat keras, tetapi ia merasa heran karena Aswanga seperti tidak merasakan apa-apa. Kembali ia mempercepat serangannya, kedua tangannya mencengkeram ke arah leher, tetapi dengan gesit Aswanga mengelak dengan memundurkan tubuhnya ke belakang dan balik melakukan tendangan ke arah dada Kisampang, hiyaat. Des, des, tendangan itu ditangkis oleh pergelangan tangan Kisampang dilanjutkan dengan meloncat ke belakang, untuk mempersingkat waktu Kisampang akhirnya berteriak mengeluarkan Aji Macan Lodaya, graau. Hiyaat, tangan-tangannya yang kini mulai ditumbuhi dengan bulu-bulu belang melakukan tebasan-tebasan dengan kuku-kukunya yang kini setajam pedang, cresh, cresh, ar, kedua lengan Aswanga yang terkena tebasan, putus dan mengucurkan darah, tetapi saat darahnya menetes ke tanah, dengan cepat lengan-lengan yang terjatuh ke tanah meloncat dan menempel kembali. Hahaha, keluarkan seluruh kepandayanmu Kisanak, terlihat Aswanga bertolak pinggang, Kisampang menggerung keras, pertanda dia dalam keadaan gusar, kembali ia menerkam dan membabat tubuh Aswanga, tubuh Aswanga terpotong-potong menjadi beberapa bagian, tetapi tak lama kemudian tubuh itu menyatu kembali, kini Aswanga yang mulai menyerang. Wiratama dan Kiseno Keling memandangi pertarungan itu dengan perasaan was-was, Ki, ini ilmu sesat yang sudah lama punah, aku kira sudah tidak ada lagi yang memiliki rawa rontek ini, Ki. Kiseno Keling menjawab dengan penuh keheranan, aku pun mengira begitu raden. Kiseno, perintahkan seluruhnya untuk kembali, aku tidak ingin banyak jatuh korban, yang kita inginkan hanya Arya Permana, tidak yang lainnya. Akhirnya Kiseno Keling memanggil alap-alapnya untuk memberikan tanda kepada seluruh pasukan untuk pergi secepatnya, krak, krak, burung alap-alap itu terbang berputar-putar memberikan tanda kepada seluruh pasukan untuk mengundurkan diri. Ki Sampang yang sedang bertarung pun melihat tanda tersebut, ia dengan cepat memberikan serangan, ketujuh bayangan harimau yang tadi membantu pertarungan, mencabik-cabik tubuh Aswanga, saat tubuh Aswanga tercerai berai, dengan perasaan tidak puas Ki Sampang berkelebat melarikan diri. Kiseno, perintahkan alap-alapmu untuk mencari jejak Arya Permana, baik raden, keraah, kruih, suara Kiseno menggema memerintahkan alap-alapnya. Di punggung gunung Kemukus, Arya Permana dan Rangkayu terus berlari menuju puncak, mereka masuk dalam rimbunnya pepohonan yang banyak tumbuh di sekitarnya, mereka sengaja berlari melewati jalan yang tidak pernah dilalui satu manusia pun, dengan maksud menghilangkan jejak. Matahari pun semakin condong ke barat, langit-langit gelap tertutup awan hitam, tidak lama kemudian hujan lebat pun turun, membuat Arya Permana dan Rangkayu agak kesulitan untuk naik ke atas. Rangkayu, sampai kapan kita terus berlari? Aku sudah lelah. Rangkayu menghentikan langkahnya, tubuh mereka dalam keadaan basah kuyuk terkena air hujan. Raden kita secepatnya harus menemukan tempat persembunyian yang aman kuatkan tekatmu Raden. Dalam kegelapan mereka menerobos semak belukar, Rangkayu berusaha terus mendaki. Sedangkan Arya Permana karena memang fisiknya tidak terjaga dan lemah, sesekali berhenti, suatu ketika ia merasa lelah yang teramat sangat dan tidak bisa mengikuti lari Rangkayu, ia menyandarkan tubuhnya di dinding batu besar dan tanpa dia sadari tangannya memutar arca kecil yang terletak di tengah-tengah batu tempat untuk bersandar. Batu besar itu bergeser ke samping kanan membuat dirinya terjerembap masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita. Setelah tubuhnya terjatuh di dalam, batu besar itu bergeser menutup kembali, membuat dirinya ketakutan yang teramat sangat. Rangkayu, Rangkayu, teriakannya menggema akibat gema yang ditimbulkan dari ruang tersebut. Dear, Dear, kedua tangannya lantas berusaha memukul batu besar. Beberapa kali Arya Permana berusaha untuk mendorong batu, beberapa kali pula ia mengalami kegagalan. Setelah merasa tidak bertenaga lagi Arya Permana duduk dan bersandar, ah, akhirnya aku harus tewas di tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara dalam kegelapan, hi-hi-hi, ratusan tahun aku tidak mencium bau tubuh manusia, hem, tubuh lelaki yang telah lama aku dambakan. Blam, 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 terdengar suara letupan diiringi dengan nyala api yang berasal dari obor-obor yang menempel di dinding, menjadikan ruang gelap tersebut menjadi agak terang. Suara tawa wanita dan pijaran api dari obor-obor yang menyala membuat Arya Permana terkejut. Keterkejutannya semakin bertambah ketika melihat di depannya tiba-tiba muncul para wanita cantik yang tidak memakai busana sedikitpun, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang indah dan menawan. Sisi apa kalian? Dengan suara gemetar Arya Permana beringsut mundur, tetapi tubuhnya tertahan oleh dinding-dinding ruangan. Hi-hi-hi, kami adalah putri kayangan yang akan menjadi pendampingmu selamanya. Harum tubuh mereka semakin tercium, manakala tubuh mereka semakin mendekat dan menempel ke tubuh Arya Permana yang masih dalam ketakutan. Wiratama dan Kiseno Keling akhirnya kembali ke kota raja dan melaporkan ketidakberhasilan mereka melenyapkan Arya Permana, sedangkan seluruh pasukan bayangan dan pasukan dari Parang Tritis pun kembali ke tempat masing-masing. Rangkayu sendiri entah pergi ke mana setelah dirinya mencoba mencari Arya Permana, tetapi tidak menemukannya. Tinggallah Arya Permana yang berada di dalam goa yang berisi putri-putri siluman penunggu gunung Kemukus. Arya Permana masih tergeletak berbaring, dirinya masih dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus yang menyerupai wanita-wanita cantik. Manusia, bangunlah, kau sudah melayani hasrat kami selama tiga hari ini, sudah waktunya kau menghadap junjungan kami. Arya Permana tersentak bangun, tubuhnya terasa lemas dan tidak bertenaga, kemudian ia memakai pakaiannya kembali dan mulai berjalan di depan para wanita cantik yang berada di belakangnya. Wajah Arya Permana terlihat lesu dan kondisinya pun mirip tawanan. Arya Permana berjalan semakin memasuki perut gunung, lorong-lorong sempit dilewatinya. Setelah berjalan ratusan tombak akhirnya tibalah di sebuah ruangan yang terang. Lantainya terbuat dari batu-batu cadas putih. Sementara dindingnya tidak rata karena permukaannya terbentuk oleh batu-batu yang menonjol. Di depan Arya Permana duduk seorang wanita yang hanya mengenakan kamben batik dengan rambutnya yang digelung ke belakang, duduk di sebongkah batu pualam yang putih. Arya Permana tidak berani mengeluarkan suara. Ia berusaha untuk mengikuti perintah apapun. Manusia, duduklah kau di depanku. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Siapakah namamu, ceritakan asal-usulmu, bagaimana kau sampai masuk dalam kawasan gunung kemukus ini? Setelah berusaha menenangkan diri, Arya Permana kemudian menyebutkan namanya, serta bercerita seluruh perjalanan kisahnya sampai akhirnya terperosok ke dalam goa. Arya Permana, Hmm, namamu bagus, tetapi tidak sesuai dengan sifat dan perilakumu. Kau manusia yang penuh dengan nafsu keangkara murkaan. Kau tidak sesuai dengan kedudukanmu yang seharusnya menjadi ksatria. Aku Dewi Pramudita, seorang putri yang harus menjalani kutukan selama ratusan tahun di tempat ini karena mencintai kakak kandungku sendiri. Sedangkan kau telah menjalani hidupmu dengan kejam tetapi belum mendapatkan hukuman apapun, selesai mengatakan itu Dewi Pramudita mendekati Arya Permana dan menempelkan telapak tangan kanannya di kening Arya Permana. Kabut hitam menyelimuti Arya Permana, Ah, ah, terdengar teriakan kesakitan dari mulutnya. Lama kemudian tubuhnya mengering dan jatuh tergeletak di lantai batu. Nini Dewi, apa yang telah kau lakukan kepadanya? Wanita-wanita cantik yang tadi mengawal Arya Permana tersentak melihat pemandangan di depannya. Dewi Pramudita tertawa, Hihihi, aku telah menghisap seluruh daya ingatnya, cahaya kehidupannya sekaligus hasrat kalian yang telah menyatu dengan dirinya untuk menyempurnakan ilmu malih rupa yang kumiliki. Makhluk-makhluk wanita cantik yang berdiri di belakang Arya Permana kaget dan tercengang, mereka perlahan mundur untuk menjauh dari jangkauan Dewi Pramudita. Tetapi usaha tersebut terlambat, perlahan di atas kepala mereka muncul kabut hitam dan turut menghisap tubuh mereka. Ah, 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 rasanya segar sekali tubuhku, Arya Permana. Arya Permana, saat ini namaku menjadi Arya Permana, Hihihi. Kemudian terdengar tawa yang nyaring di sekeliling ruangan goa tersebut, Dewi Pramudita berkeliling dan memutar tubuhnya, Sementara aku baru bisa menjadi Arya Permana, Setelah aku bisa menghisap manusia yang lainnya, aku akan bisa malih rupa menjadi siapapun yang aku kehendaki, Hihihi. Wuus, tubuhnya diselimuti asap putih. Perlahan asap itu hilang. Dewi Pramudita kini telah menjadi Arya Permana, sedangkan tubuh Arya Permana yang masih tergeletak kemudian dilemparkannya ke arah dinding. Wush, braah, tubuh itu hancur tanpa ada suara teriakan apapun. Ada sedikit perbedaan di telinga Arya Permana jelmaan Dewi Pramudita, telinga itu utuh tidak sama dengan Arya Permana yang kini telah tewas. Sudah saatnya aku menghirup udara bebas di luar, setelah dirinya bergumam, tubuhnya berkelebat menembus dinding batu. Tidak lama kemudian kini Dewi Pramudita sudah berada di kaki gunung kemukus, dan bersiap menjalani kehidupan baru sebagai Arya Permana atau sebagai yang lainnya. Kangmas apa yang sedang kau pikirkan lagi? Nyai Gendis menyapa Wiratama yang sedang memandang lautan. Mereka berdua duduk di pasir laut tepian pantai Parang Tritis. Wiratama masih terdiam, terlihat pandangan matanya masih menatap ombak-ombak yang sedang berkejaran dari arah laut. Nyai Gendis pun tidak melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Suasana seperti inilah yang sangat dirindukan Nyai Gendis. Ia kemudian duduk merapat dan memeluk lengan Wiratama. Kangmas, apakah engkau keberatan aku mendampingimu di sini? Kali ini Wiratama memalingkan pandangannya ke arah wajah Nyai Gendis. Tidak Nyai, malah aku mengira kau yang bosan tinggal di sini. Aku tahu kau seorang pendekar wanita yang senang berkelana. Apakah kau merasa tersiksa tinggal di tempat tersembunyi di tepian pantai Parang Tritis ini? Nyai Gendis tersenyum manis tidak Kangmas. Dimanapun aku berada selama kau ada di sisiku, aku akan merasa bahagia. Apakah kau lupa Kangmas? Aku pernah mengatakan, walaupun langit di atasku rubuh sekalipun, aku akan tetap mencintaimu. Wiratama tersenyum dan memandang wajah Nyai Gendis. Aku tahu apa yang kau pikirkan Kangmas. Kau masih merasakan kesedihan yang teramat sangat karena kehilangan istrimu dan kehilangan seluruh kebahagiaanmu beserta keluarga. Hanya saja kau perlu tahu Kangmas. Saat aku melihat kesedihan di wajahmu, hatiku pun ikut merasakan penderitaanmu. Wiratama merasa ternyuh dengan kata-kata Nyai Gendis. Tangannya memeluk pinggang Nyai Gendis dari samping dan mencium rambutnya. Terima kasih Nyai. Tidak jauh dari mereka berada, Nini Sangga Geni memperhatikan mereka berdua dari arah yang tidak terlihat. Ah, alangkah indah terasa jika mereka berdua saling mencintai. Kenapa cinta datang dan pergi sesuka hati tanpa tahu apa yang dirasakan oleh hati yang disinggahinya? Nini Sangga Geni teringat kisah cintanya yang selalu merana, membuat matanya basah saat-saat mengenang kisah cintanya yang terdahulu. Semoga saja kisah cinta mereka tidak seperti diriku, batin Nini Sangga Geni. Saat berpikir mengenai perasaan cintanya, Wiratama dalam keadaan dilema, dia menyadari sekarang ini hatinya sudah mulai mendua antara Putri Retno Ningsih atau Nyai Gendis. Perasaan cintanya kepada Putri Retno memang tidak pernah berubah, tetapi saat dia mengingat betapa hari-harinya dahulu terpuruk dan terjatuh, Putri Retno lebih memilih meninggalkannya, mungkin saja alasan yang dikemukakan oleh Panglima Mandala Putra mengenai Putrinya adalah benar. Tetapi Wiratama pun akhirnya berpikir, kalau Putri Retno mengambil keputusan seperti itu, berarti dia pun memang sudah sanggup menerima segala resiko yang akan dia dapat, termasuk berpisah darinya. Andai dia memilih Nyai Gendis, Wiratama memastikan kemungkinan Nyai Gendis akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai usaha pembunuhan yang dilakukannya saat dulu terhadap Panglima Mandala Putra. Semakin lama Wiratama memikirkan tentang cinta, semakin dia sendiri merasa pening, dilubuk hatinya yang dalam, dia belum bisa melupakan Saraswati, bersama Saraswatilah dia merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Nyai, lihatlah mentari akan mulai tenggelam, marilah kita kembali, biar saja Kang Mas, mentari memang selamanya akan muncul dan tenggelam, tok cintaku kepadamu tidak akan seperti mentari yang memerlukan istirahat saat malam tiba, Nyai Gendis semakin merapatkan tubuhnya kepada Wiratama. Akhirnya Wiratama pun membiarkan Nyai Gendis dalam pelukannya sampai mentari terlihat tenggelam dalam lautan. Di kediaman Panglima Mandala Putra, terlihat Ki Sampang dan Ki Wisesa sedang menghadap Panglima Mandala Putra. Ki Wisesa, bagaimana situasi saat ini di markas pasukan wilayah barat? Terdengar Panglima Mandala sedang menanyakan situasi. Menurut pengawasan telik Sandi kita, Arya Permana belum kembali gusti, Panglima Mandala terdiam sesaat. Menurutku, sepertinya dia tidak akan kembaliki, dia seorang pengecut yang tidak akan berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi kepada pasukannya. Lebih baik kita menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh pusat. Yang penting gerakan kita tidak terendus oleh mereka. Ki Sampang, apakah ada kabar dari Wiratama? Mohon maaf gusti, kami belum mendapatkan kabar yang terbaru. Setelah pulang dari tempat kita, ia menghilang begitu saja. Panglima Mandala Putra kemudian berdiri memandangi kedua pengawalnya. Suatu saat dia pasti kembali. Mungkin dia masih berusaha untuk mencari Arya Permana kembali. Sementara ini tolong kalian lanjutkan tugas masing-masing. Aku akan beristirahat dahulu. Serentak keduanya pun pamit undur diri. Desa Pendem adalah sebuah desa yang tenteram dan damai. Penduduknya ramah kepada siapa saja tanpa terkecuali kepada pendatang sekalipun. Mereka pada umumnya sebagai petani, baik di sawah maupun di ladang di bawah gunung kemukus, karena di sana tanah begitu subur. Satu purnama ini situasi desa Pendem berubah. Tidak seperti biasanya, malam-malam kini dilalui dengan keadaan yang mencekam, peristiwa tewasnya beberapa penduduk membuat penduduk lain merasa takut untuk keluar rumah. Di sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah penduduk lainnya, terlihat beberapa orang sedang melakukan musyawarah mengenai situasi di desa tersebut. Kilurah, sudah tujuh orang penduduk desa kita yang sudah mati dengan ciri-ciri yang sama, apa yang harus kita lakukan lagi Ki? Aku sendiri tidak tahu, apa yang terjadi dengan kampung kita, terlihat guratan di kening Kilurah makin nampak, terlihat dia sedang berpikir keras, Sumantri, apakah kau bisa membantu kami untuk menyelidiki masalah ini? Terlihat Sumantri memandang Kilurah dengan serius, baik Kilurah aku akan menyelidikinya, tetapi aku mohon bantuan warga yang lain untuk bersamaku menyelidiki masalah ini, warga yang lain pun akhirnya menyepakati untuk menyelidiki masalah kematian warganya di bawah pimpinan Sumantri. Perlu diketahui, Sumantri sebenarnya adalah Rangkayu, yang sebelumnya melarikan diri bersama Arya Permana, tetapi karena kehilangan jejak junjungannya, akhirnya Rangkayu memutuskan untuk tinggal di desa Pendem, karena berpikir mungkin saja suatu waktu Arya Permana akan turun ke desa terdekat di bawah Gunung Kemukus, dia merasa yakin bahwa Arya Permana masih berada di punggung atau puncak Gunung Kemukus. Rangkayu seseorang yang pandai membawa diri, karena itu dengan cepat ia mendapatkan kepercayaan dan izin untuk tinggal di desa Pendem oleh Kilurah dan warga sekitarnya. Kakang Sumantri, dari mana kita akan memulai penyelidikan? Salah satu pemuda di desa itu menanyakan kepada Sumantri, kemudian Sumantri pun berdiri, aku memerlukan sedikitnya 40 orang, yang kemudian nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing beranggotakan 10 orang, setiap kelompok nanti mempunyai kewajiban untuk berpatroli di wilayahnya masing-masing, yaitu wilayah barat, timur, utara, dan selatan. Ketika sekali waktu ada sesuatu yang mencurigakan di wilayahnya, segera laporkan kepada Kilurah, kalau memang peristiwa itu sangat penting dan membahayakan, kalian bisa memberikan tanda kentongan bertalu-talu, agar kelompok yang lain ataupun warga akan mengetahui jika ada bahaya yang mengancam kampung kita setelah musyawarah di rumah Kilurah selesai, mereka pun bersiap untuk memulai penjagaan dan penyelidikan. Tiga hari sudah waktu yang berlalu, situasi keamanan desa Pemdem semakin membaik, pada malam hari yang keempat patroli yang dilakukan Sumantri bersama warga desa masih berjalan. Di sudut desa, tampak area permana sedang mendengus kesal, seharusnya kemarin aku sudah mendapatkan korban untuk menyeleraskan cahaya kehidupan yang kumiliki, malam ini aku harus mendapatkannya. Sebenarnya bisa saja Dewi Pramudita memakai tubuh para korban yang telah dihisapnya, tetapi ia ragu, karena selama di desa Pemdem, semua korbannya adalah para petani yang tidak mempunyai olahkanuragan, dan mayat-mayat mereka pun sudah ditemukan warga. Kemampuan Dewi Pramudita memang telah menurun setelah tiga hari berada di kehidupan manusia, terkecuali dia sudah menghisap cahaya kehidupan dari empat puluh manusia, kesaktiannya akan seperti dulu lagi. Saat ini kemampuan kanuragan, daya ingat, semuanya akan mengikuti tubuh yang dia pakai dan pikirannya sendiri, sedangkan jika hanya mengandalkan pikirannya sendiri, Dewi Pramudita merasa belum mampu dan tidak percaya diri karena dia berasal dari kehidupan masa yang lampau, karena itulah sementara ia memutuskan masih menggunakan tubuh Arya Permana terlebih dahulu. Hmm, laki-laki yang memimpin di depan itu, menurut daya ingat Arya Permana adalah rang kayu dan dia salah satu bawahanku, aku harus berusaha mendekatinya tanpa warga yang lain mengetahui, sosok Arya Permana terus berpikir dan mengawasi warga yang sedang melakukan patroli keamanan. Ah, kenapa tiga hari saat kemampuanku masih ada aku terlena? Tidak langsung saja aku menghisap empat puluh warga sekaligus? Malam semakin larut, cuaca pun begitu dingin, membuat banyak warga penduduk semakin terlelap dalam tidurnya. Pengaruh cuaca dingin itu pun menghinggapi para warga yang sedang melakukan patroli di wilayah masing-masing, mereka akhirnya melonggarkan pengawasan dengan beristirahat di pos jaga. Rang kayu tidak bisa memaksa yang lain untuk selalu waspada, karena ia pun memaklumi warga penduduk sekitar desa pendem bukan dari golongan prajurit atau pendekar yang terbiasa berjaga berhari-hari. Akhirnya rang kayu berkeliling seorang diri di sekitar rumah-rumah warga. Saat dini hari tiba, rang kayu sekilas melihat bayangan manusia yang bergerak cepat ke arah timur. Terlihat bayangan itu baru saja keluar dari salah satu rumah penduduk, kemudian ia pun mengejarnya. Rang kayu berlari dengan cepat, berusaha menyusul bayangan manusia tersebut. Hei berhenti, terdengar suara teriakan keras rang kayu, tetapi bayangan itu tidak terpengaruh oleh teriakan rang kayu, ia terus berlari semakin cepat. Saat rang kayu semakin dekat, ia melakukan loncatan panjang dan berusaha memukul punggung bayangan itu, hiaat. Des, arg, pukulan rang kayu dengan telak mengenai punggungnya, membuatnya jatuh tersungkur. Rang kayu pun akan melanjutkan serangan yang lain, tunggu rang kayu. Ini aku, saat melihat sosok orang tersebut memanggil nama aslinya. Rang kayu menghentikan serangannya, betapa kagetnya rang kayu ketika melihat orang yang terjatuh itu adalah sosok yang sangat dikenalinya. Kau kah itu Raden? Kemudian ia pun cepat-cepat membantu untuk berdiri. Kau hampir saja membunuhku rang kayu. Maaf Raden, aku tidak mengetahui kalau itu adalah engkau. Lagipula apa yang hendak kau lakukan dini hari begini masuk ke dalam rumah penduduk? Kemudian mereka berjalan berdua dan duduk di tegalan sawah. Aku telah mencarimu berhari-hari di sekitar gunung kemukus, tetapi aku tak menemukan jejakmu sedikitpun, Raden. Aku tersesat rang kayu, sampai aku pun harus tinggal di desa sebelah desa pendem. Raden apakah kita akan ke kota raja kembali? Aku belum tahu rang kayu, bagaimanakah menurutmu? Walaupun dalam remang-remang, rang kayu masih bisa melihat wajah Arya Permana. Terlihat suatu kebingbangan di wajahnya, rang kayu pun merasakan ada sesuatu yang aneh pada Arya Permana. Biasanya dia melihat ada cahaya keangkuhan di wajahnya saat dalam posisi apapun, tetapi saat ini Arya Permana berbeda. Ketika keduanya diam, terdengar suara kentongan bertalu-talu dari arah desa. Rang kayu bergegas berdiri. Raden, ayo ikut aku. Ada tanda bahaya dari arah desa pendem. Maaf rang kayu, aku tidak bisa ikut denganmu saat ini. Aku akan menunggumu saja di sini. Suara kentongan tanda bahaya itu terus berbunyi membuat rang kayu cemas. Kau tunggulah dulu di sini Raden. Aku harus mengetahui bahaya apa yang sedang melanda warga desa pendem. Kemudian rang kayu berlari meninggalkan Arya Permana menuju ke dalam desa. Tong, tong, tong. Bunyi bertalu-talu dari suara kentongan membuat sebagian warga desa pendem yang laki-laki keluar rumah dengan membawa senjata masing-masing. Saat rang kayu tiba, mereka sedang mengelilingi seorang mayat yang terbujur kaku. Mayat itu kering dan menghitam, sama dengan kondisi mayat yang terdahulu. Salah satu pemuda yang tadi berpatroli mendekati rang kayu, Kak Kang Sumantri. Malam ini ada jatuh korban lagi. Kang Warso yang kemarin malam berpatroli bersama kita, telah menjadi korban. Rang kayu berdiri tertegun, pikirannya melayang dengan kejadian tadi. Bukankah dia melihat Arya Permana keluar dari rumah Warso yang sempat dikejarnya? Apakah Arya Permana ada sangkut pautnya dengan kematian Warso? Aku harus menanyakan hal ini kepada Raden Arya Permana. Apakah selama ini dia yang melakukan pembunuhan kepada penduduk desa pendem? Kalau memang dia, apa yang menjadi penyebabnya? Aku harus menanyakan hal ini kepadanya. Hari itu penduduk desa pendem kembali berduka. Kilurah memimpin penguburan jenazah Warso. Setelah penguburan selesai, rang kayu meminta izin kepada kilurah untuk melakukan penyelidikan seorang diri. Rang kayu kemudian berlari menemui Arya Permana kembali. Di sana terlihat Arya Permana sedang duduk menunggunya. Sambil memandang rang kayu yang mendekati dirinya, Arya Permana berbicara dalam hatinya. Rang kayu ternyata kembali lagi sesuai janjinya. Orang ini bisa menjadi petunjuk jalanku. Raden, aku menemukan korban penduduk yang tewas. Sampai dengan hari ini sudah delapan orang yang telah menjadi korban. Rang kayu berbicara sambil melihat, apakah ada perubahan ekspresi dalam wajah Arya Permana. Wajah Arya Permana terlihat tegang saat rang kayu melihat ke arahnya. Apa maksudmu rang kayu? Apakah kau mencurigaiku? Benar Raden, karena korban kali ini adalah Warso. Salah satu penduduk yang saat malam itu aku melihat kau keluar dari rumahnya. Apa yang membuat kau membunuh para penduduk yang lemah itu? Arya Permana berdiri dan menatap rang kayu. Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu rang kayu. Kali ini rang kayu menatap Arya Permana dengan sinis. Aku seorang pendekar Raden. Membunuh pun harus dengan tujuan. Aku tidak bisa mentolerir kelakuanmu. Kalau kau memang tidak cocok denganku, kenapa kau mencariku? Menyingkirlah dari hadapanku rang kayu. Hmm, ingat Raden, kau saat ini bukan siapa-siapa. Tidak perlu memakiku seperti itu. Dalam kemarahannya, rang kayu akhirnya menyerang Arya Permana. Hiyaat, wush, wush. Kedua kepalan tangannya memukul ke arah kepala Arya Permana. Arya Permana mengelak dengan cara mundur ke belakang. Rang kayu melanjutkan dengan memberikan tendangan balik yang mengarah ke perut. Hai, des. Tendangan itu dapat ditangkis oleh Arya Permana. Tetapi karena memang Arya Permana kalah dalam tenaga dalam, ia terjajar ke belakang dua tombak. Arya Permana mencoba balik menyerang. Ia melompat dan melakukan tendangan ke arah dada rang kayu. Hiyaat, des, des. Tendangan itu dibalas oleh rang kayu dengan sebuah tendangan yang keras. Bruu, aaah. Arya Permana jatuh terpelanting. Tubuhnya membentur batang pohon yang berada di belakangnya. Percuma saja kau melawanku, Raden. Dalam hal kanuragan, kau jauh di bawahku. Arya Permana tidak peduli dengan kata-kata rang kayu. Ia berusaha bangun dan menyerang kembali. Hiyaat, wush, wush. Semua serangannya dapat dielakan oleh rang kayu. Dengan kesal rang kayu akhirnya memukul dada Arya Permana. Wu, us. Deh, brak. Arya Permana pun jatuh kembali tergeletak di tanah. Maafkan aku rang kayu. Berilah aku kesempatan untuk berbicara. Tangan kanannya diangkat ke atas seakan menggapai sesuatu untuk memberikan tanda minta bantuan berdiri kepada rang kayu. Rang kayu merasa tidak tega. Akhirnya ia pun mendekat menggapai tangannya Arya Permana yang terbaring di tanah. Tetapi saat tangan itu melekat ke tangan Arya Permana, terasa ada tenaga hisapan yang sangat deras. Ah ah ah, dot apa yang kau lakukan, Raden. Jeritan rang kayu terdengar keras. Ah ah ah, bruh. Setelah menjerit panjang akhirnya rang kayu jatuh dalam keadaan yang mengenaskan, tubuhnya kering dan gosong. Darahnya habis terhisap oleh ajian malih rupa milik Dewi Pramudita yang saat ini menjadi Arya Permana. Arya Permana bangun berdiri dan tertawa. Hihihi, sayang sekali kau rang kayu, terpaksa aku harus membunuhmu. Arya Permana kemudian membalikan badannya dan pergi meninggalkan mayat rang kayu yang terbujur kaku. Hm, dot aku merindukan suasana keramaian. Aku harus ke kota raja. Jika dengan tubuh Arya Permana ini, sepertinya sangat lemah. Aku harus merubah wujudku menjadi rang kayu. Arya Permana bersedekap. Kedua tangannya di depan dada dan memejamkan kedua matanya. Tidak lama kemudian, wush, tubuhnya berubah wujud menjadi rang kayu. Hahaha, tubuh ini lebih kuat dan berisi. Kemudian ia menarik kedua tangannya ke belakang dan menyalurkan tenaga dalam ketelapak tangannya. Hiyaat, duar, duar. Kedua tangannya memukul pohon yang berada di depannya, membuat pohon itu berderak dan kemudian patah. Dewi Pramudita terus berlari dan tertawa. Ia kegirangan memakai tubuh rang kayu yang kuat. Larinya menuju arah kota raja, sesekali melompat dan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Sementara itu, tubuh rang kayu ditemukan oleh penduduk desa pendem, yang kemudian menguburkan jasadnya karena Dewi Pramudita telah pergi. Dari hari itu berakhirlah teror kematian di desa pendem tanpa mereka tahu penyebabnya. Hampir dua purnama Arya Permana tidak kembali ke kota raja, akhirnya kedudukan sebagai panglima muda wilayah barat digantikan oleh Raden Gilang Seta. Raden Gilang Seta seorang prajurit yang mempunyai pengalaman pertempuran yang hebat dan kepandainya dalam strategi peperangan sudah tidak diragukan lagi. Ia pun salah satu orang kepercayaan dari panglima utama Mandala Putra, sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, badai di Gunung Ciremai, karya Kelana sendiri. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!